Astagfirullah, mana nyembuh ini nih, Mas Hebi? Saya juga bingung, Om. Kita menemukan Mr. Egg, sudah tergetak di sini ya, Mas Hebi? Iya. Ini kan tadi, awal mulanya kan memang Mr. Egg itu sudah berangkat duluan, Om. Terus kita disuruh menyusul. Setiap-tipa, kalau kita menemukan, sudah tergetak di sini. Hal-hal-hal, yang ditujuh itu bukan tempat ini sebenarnya, Om. Tentang tempat ini, ya? Iya, masih ke sana lagi, Om. Sebelah sana kan ada pemakaman, Mas Hebi? Iya, infonya ada kepada pemakaman di belakang sana, Mas Hebi. Kita coba sembuhkan, Mas Hebi. Ini pola, tahu-tahu. Tapi ada yang aneh, Mas Hebi. Kita bisa lihat, Mas Hebi. Mr. Egg biasanya pakai jam tangan, pakai kecamata juga. Kok ini nggak pakai ya? Mungkin ada yang ambil, Mas Hebi? Siapa yang ambil, siapa yang berani mengambil barang punya Mr. Egg, coba. Ya kan, ini Mr. Egg sudah pingsan begini, kan bisa saja. Ada orang yang lewat, diambil jamnya, diambil kecamatanya. Dan dibiarkan tergeletak seperti ini. Oh, gitu ya, Om? Iya, makanya. Coba kita obatin, Mas Hebi. Kesehatan di situ. Apa, Mr. Egg punya penyakit apa nggak sih, Om? Kurang tahu, Mas Hebi. Nggak pernah cerita ya? 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 Atau mungkin melawan sosok yang paling luar biasa, dasyat, Mas Hebi. Masih, sejauh ini Mr. Egg nggak pernah terkalahkan sama sosok-sosok yang jahat, Om? Biasanya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada orang-orangnya, Mas Hebi, ya? Iya, Om. Ini saya juga di tubuh. Misalnya, kita bisa masakan, Om. Ilmunya luar biasa. Kok ini bisa nggak terasa sama sekali? Ini kayak kosong ini, Om. Iya. Ini tubuh, Mr. Egg, ini kayak kosong, Om. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mr. Bangun, Mr. 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 Astagfirullahaladzim. Jika Mr. mendengarnya, bangun, Mr. Bangun sekali, Mas Hebi. Mas Hebi, kalau bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tapi ini saya merasakan kayak... Bukan energi Mr., tapi kayak ada suatu benda nih, Om. Benda Astagfirullahaladzim. Ya, Om. Ini bisa merasakan nggak, Om? Iya, Mas Hebi. Saya merasakan. Ini bukan aura Mr., tapi melainkan ada aura lain, Tapi, aura suatu benda nih. Yang penting kita sadarkan dulu, Mas Hebi. Di mana benda ini, Om ya? Kita panggil sebelum masuk ke dalam untuk menyaik kembali. Kalau ini benar-benar Mr. Ek. Emang ini Mr. Ek? Emang Mr. Ek siapa lagi, Om? Jadi, kita sekarang berusaha untuk menyadarkannya, Om. Ini seperti nggak ada arwahnya Mas Hebi. Kosong. Kosong tubuhnya ini. Nggak ada aura apapun. Makanya coba kita panggil supaya masuk gitu, Mas Hebi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masuk, Mr. Masuk, Mr. Mr. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba lagi, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya keluarkan semua, Mas Hebi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bangun, Mr. Mr. Bangun. Mr. Kembali, Mr. Mr. Kembali. Mr. Ek. Kembali. Jasadmu di sini, Mr. Kembali, Mr. Astagfirullahaladzim. 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 Semoga seperti nggak ada jawaban sama sekali, Mas Hebi. Astagfirullahaladzim. Gimana lagi nih, get caranya nih. Supaya bisa kembali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ma'ala wa ta'ala. Jadi. Mungkin Mas Indra ada solusi, Mas Indra? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Hebi ada solusi nggak Mas Hebi? Ini saya teringat. Oh. Kainnya Mr. Ek. Kain hitam Mr. Ek. Ini kemarin Mr. Ek. Memang menjamkan kepada saya, Om. Di bawah nggak sekarang? Di bawah, Om. Ada di tas. Di belakang kamera itu. Tasnya itu. Astagfirullahaladzim. 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 di lebarin om Bismillahirrahmanirrahim 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 Astagillahirrahmanirrahim Mas Om? Masa Om? Masa tinggal lagi Masa tinggal lagi Masa tinggal lagi Mua Lalu Lalu Om sekarang Kita coba ya Om ya Om Bismillah Om God Mad Indonesia Masa tinggal lagi Ya dogs axis Masa tinggal lagi Masa tinggal lagi Mr.. 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 Mas Evi.. Satu kena kuat, dari sini Mas Evi Mr.. Sama sekali gak ada, gak ada suaranya Mas Evi Jadi jauh banget itu Mr.. Mr.. Dekat tapi jauh, jauh tapi dekat Ayo kita satukan Mas Evi Uh.. Bismillah'aepend 600 Allah 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 Allah.. twenties Allah Allah.. Alhamdulillah Allah.. Allah Allah.. Allah.. Ass andere 2000.. Istanaowej Allah.. Astag AllahDD susah banget misah tidak bisa dimasukkan lagi Astagfirullahaladzim ada yang aneh tapi biasanya kan gak seperti ini mas Abi teman-teman ini tubuh Mr. Ek itu kosong, saya sama orang berjalan itu gak bisa merasakan energinya Mr. Ek sabar Mas Abi sabar past aja ada solusinya Astagfirullahaladzim saya akan coba buat memasuki alam gaib ASF kosong akan mencari, siapa bisa ketemu dengan Mr. Ek Terus om Terus om Mislik lain Makhluk-makhluk lain banyak Mas Ebi Teman saya yang gak menemukan Mislik Mas Ebi Tari lagi om Terus om Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah Allah Astagfirullah 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 Bismillahirrahmanirrahim Itulah tenaga saya Astagfirullah Assagfirullah Assagfirullah Sedikit pun tidak ada titik terang Astagfirullah Alhamdulillah Bisa Bisa Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 Baca Salawat Mas Eri Sobatau bisa Mas Taya bisa mendengar Salawat kita Mas Eri Ayo Astagfirullahaladzim Wa humma sali Ala Sayyidina Muhammad Wa silik Dhalimin Dil Dhalimin Wazilna Min Bayzihi Dhalimin Wa ala Alihi Wa sadihi Ajmain Astagfirullahaladzim Tidak ada reaksinya Om itu siapa Om? Mungkin itu orang desa Itu Mr. Ek Om? Bisa kelihatannya Mas Indra itu Mr. Ek Astagfirullahaladzim Adati Om Mas Indra Mas Indra Mas Indra Tunggu Mas Indra Ini jangan gegabah Mas Indra Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kamu siapa? Kamu siapa kamu? Hei Kalian lupa sama saya Oh gitu Astagfirullahaladzim Karena gak mau aku temen Bukan begitu Hati-hati Om Zaman sekarang itu benar sekali Jin yang menyerupai orang Bisa jadi Ini mungkin sosok Jin ini Yang menyerupai Mr. Ek Hei Om Iya Kok jadi sekarang begitu? Kamu Jin dari mana kamu? Hah? Jangan-jangan dia sosok yang Menyerupai Mr. Ek Om Bisa jadi Dan dia Menyerupai Mr. Ek untuk Mendepuk kita semua Dia menyamar sebagai Mr. Ek Om Ah kalian juga lihat Maksudnya kalian apa sih? Ini Mr. Ek yang asli Yang asli Mr. Ek ada di sini Kamu siapa kamu? Hah? Kembalikan Mr. Ek Bangun lagi Bangun Kok nampak saya? Bangun Kamu siapa kamu? Tapi tadi Bangun Hei Gak pakai itu loh Gak pakai jam tangan loh 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 Iya ini pakai jam tangan Mas Epi Kalian kenapa sih? Ini pakai kecamatan juga Ini yang tadi Gak pakai kecamatan Gak pakai jam tangan juga Yang di sini Mas Epi Jangan Gak kasih Mas Epi Ini siapa? Coba di cek om Coba di cek om Coba di cek om Masa sih om Hei Kalian kenapa ntar 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 Kalian kenapa jelaskan dulu Tadi saya dari maham Lihat Oh itu Om Janib lagi syuting nih Lagi cari apa? Makanya Ini kita sama saya tadi lagi syuting Dan pas lewat di sini Menemukan Mr. Ek di sini tergeletak Tergeletak Yang ngapain kalian syuting di sini Tadinya kan kita dari sana ya Katanya suruh menyusul Mr. Ek Nyusulnya itu ke pemakaman bukan ke sini Nah ini kan lewatnya jalan sini Mr. Astagfirullah Cuman pas saya lihat ke sini Mr. Ek tergeletak di sini Astagfirullah Kalian halo kalian Cuman gak pakai Ada yang aneh juga Mas Abi Aneh gimana nanti kalau Mr. Ek gak percaya Sudah dibuka Sudah dibuka Sudah dibuka Video juga rekamannya Tuh di kamera Betul Ini bener-bener Mr. Ek yang ada di sini tadi Sekarang pun juga masih Mr. Ek yang ada di sini Karena belum Belum kita buka sama sekali ya Om ya Masih Mr. Ek di sini Ini kain Mr. Ek juga yang saya pakai ini Kalian tidur Ya enggak lah Mr. Tidur gimana kan tadi tampar sama Mr. Ek juga Terasa sakit Kalo Mr. Ek Kalo gak percaya buka aja Masak kalian orang hebat halus sih Mas Indra ada saksinya kan Iya Orang dari tadi saya di pemakaman Bantuin orang lagi gali kubur malem-malem Emang anehnya kan Mr. Ek ini tadi gak pakai jam Gak pakai kacamata yang saya aneh Ini mantra lu Masa basi ini eh Astagfirullahaladzim Kok bisa berubah seperti ini Ini Mr. Ek gimana Ini jelas-jelas bukan saya Kok bisa berubah seperti ini Mas Efi Aduh kita ketipin ini Mas Efi Allah wakbar Astagfirullahaladzim Ini jelas-jelas bukan saya kok Ini apa yang terjadi nih Ini saya juga heran Mas Efi Ini kita ada yang mempermainkan Mas Efi Mempermainkan gimana sih Om Yang nanya sama Mas Indra aja tuh Kalo gak percaya Mr. Ek Iya kan Mas Efi Iya betul sekali Yang kita Temukan tergeletak disini tadi Mr. Ek Mr. Ek sendiri yang disini tergeletak Oh Tapi sudah Ini Om Saya jelaskan ya Saya itu dari tadi Bantuin 3 orang yang disana Karena mereka ketakutan Jadi minta ditemenin saya gali kubur malem-malem Karena di tradisi di tempat ini Kalo meninggal malam hari Ya harus dikuburnya saat itu juga Ya makanya kan saya tadi Mas Efi mau nyusul Mr. Menyusul ke pemakanan situ Kan disini kan jalannya kesana Pas lewat jalan sini Apa yang terjadi sih ya? Gak lihat kesini Mr. Ek Tergeletak disini Tergeletak Dari awal Mr. Dari awal Dari awal saya sama Om Jani menemukan Mr. udah tergeletak disini Posisi seperti ini Saya sama Om Jani berusaha menyadarkan Mr. Tapi gak berhasil Mr. Terus Saya pakai kain Mr. itu yang hitam Tetap saja gak berhasil Astagfirullahaladzim Oh sekarang apalah berubah menjadi Mayat seseorang ini? Akal iya nih Sulit dipercaya Terus Bagaimana dia ada disini? Nah kita juga gak tau Sedangkan saya aja tadi lewat gak ngeliat ada Kita ngeliatnya kan tiba-tiba Mr. Ek udah disini ya Mas Efi ya Betul Tergeletak Bahwa rohnya juga udah gak ada Enggak ada Aura Mr. Ek sama sekali tadi Aura nya tapi Emang dirasakan bukan Aura Mr. Ek gitu Apa kita dipermainkan ini Om? Ya makanya kan saya bilang tadi tadi kita tertipu Ada jin ini Om? Permainkan kita Coba saya lihat orang ini gimana Kalian bisa-bisa Hariannya malur-malurin saya ini Astagfirullahaladzim Kita kan keburu-buru Mas Efi tadi ya Lihatnya ada Mr. Ek ya udah Kita bantuin Apakah terjadi apa-apa Ah ini Ini orang yang memiliki tujuh rupa Om Tujuh rupa maksudnya gimana? Tujuh rupa Jadi bisa berubah menjadi tujuh gitu? Iya dalam satu hari Tujuh rupa Tujuh wajah yang berbeda Tujuh bentuk yang berbeda dalam satu hari Oh Jadi bukan tujuh rupa itu dia bisa menjadi ada tujuh gitu? Bukan Bukan Dia itu bisa berubah bentuk Misalkan berubah jadi Om jadi bisa Oh Berubah jadi Mas Efi bisa Tapi dalam jari itu maksimal tujuh kali Astagfirullahaladzim Itu yang dinamakan tujuh rupa Bisa berubah jadi tujuh dia seperti kian santang Tidak Ini Dan Biasanya kalau ilmu tujuh rupa itu Ini Ada sesuatu yang mengikat di bagian Kemaluannya Dilihat Mas Efi? Apa yang Apa yang Mengikatnya itu bisa? Coba dilihat Mas Efi Ya kalau Mas Efi pengen Ini buat pengalaman Mas Efi ya Kalau pengen tahu Dibuka aja di bagian kelaminnya Mas Efi Saya penasaran Mas Efi Ada apanya Mas Efi? Sopo 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 Energinya dari situ memang besar sekali Om Astagfirullahaladzim Ya kan Bener Mas Efi Mas Efi Besar apa Cilu? Seperti ada kain yang Kain besar? Pas di bagian ini ya Mas Efi Di bawah kepalanya itu pas Ini ada yang terikat kain putih Mas Efi Seperti kain pocong Mas Efi Emang seperti itu Mas Efi kalau nggak banyak dilihat aja coba Mas Efi saya percaya udah percaya kemauan Astagfirullahaladzim Tapi yang saya anekan kenapa dia ada di sini Nah Tentang Iya ya Dia ada di sini Pertama saya lihat sama Om Janim Menyerupai Mr. Ek Apa Mr. Ek tau? Pernah lewat sini kan? Ya tadinya lewat sini Nah itu dia Mas Efi Mungkin orang ini Lihat Mr. Ek lewat Jadi wajah Mr. Ek yang dia tiru Dia berubah Kalau yang Kalau yang orang ini nggak mungkin melihat Dia kan sudah tiada Pernah Ini yang ini Kan rohnya mungkin masih di sini Mr. Hebat ya Om ya Sudah meninggal pun masih bisa menyerupai ya Iya makanya itu dia Oh ini bahaya nih Kalau dia menyukai Yang memiliki ilmu kayak gini Menyerupai istri orang bisa Menjadi suami Menjadi suaminya Aduh bahaya Mas Efi Hati-hati Mas Efi Istrinya Mas Efi kan bohai Astagfirullahaladzim Hati-hati makanya Ini 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 Aneh sekali Udah meninggal Bisa masih bisa menyerupai ya Ya ini Jalan satu-satunya harus Ikatannya itu dilepas Mau lepas gimana sekarang apalah Ntar aja kalau mau Dimandiin mesti Ya lebih baik ini Kita lepasnya nanti sambil dimandikan Terus ini kita bawa ke Kampung siapa tau ada yang mengenali Dia Iya misal Tertawanya dia berubah lagi Tan Di kampung sini Jadi gak ada yang kenal gitu Sudir juga Kalau ada saya Kalau ini wajah aslinya Aslinya Ya Oh Pantes Ini juga aslinya ini Ada teh lalat ini misternya Iya Tuh Gue buka mister Yaudah Ayo kita bawa aja Yaudah Kayaknya mister Mau mengepakakan Mister gak Ya apa langsung Dibuat nutupin aja Karena gak baik Kalau dibuka seperti ini terus Iya kasihan Ntar garing mister Kalau dibuka terus Udah kurus lagi ini Kok bisa berubah Jadi besar tadi Seperti mister ek Ya Mister ek kan Orangnya Gemuk Iya om Gue bisa buruk Jadi mister ek Astagfirullahaladz Saya bantu diri Tengah Udah yang tengah ya Yaudah Satu dua tiga Allah 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 Allah